Pemirsa MYD menjalani pemeriksaan selama 11 jam hingga Senin malam. Selaku tersangka video asusilah di Polda Metro Jaya. Namun MYD enggan menjelaskan materi pemeriksaan. Sedangkan Giselle mangkir dari pemeriksaan dan dijadwal ulang pada hari Jumat mendatang. MYD tiba di Krimsus Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat guna menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dari hasil rapi tes, MYD dinyatakan non-reaktif sehingga bisa langsung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus video shoot. Hingga pukul 21.00 Senin malam, MYD masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Hingga sejauh ini dari pukul 10.00 hingga malam hari ini belum juga keluar saudara MYD. Dan juga kami masih menunggu tentunya fakta-fakta apa yang digali oleh pihak kepolisian dan berapa pertanyaan yang dilontarkan pihak kepolisian kepada saudara MYD. Gisela Anastasia ini disangkakan dengan pasal 4 tentang penyebaran dan juga pasal 8 sengaja menjadi objek. Serta UU ITE nomor 44 tahun 2020 tentang pornografi. Kemudian juga Gisela Anastasia ini fakta barunya adalah membagikan video tersebut ke MYD. Setelah melakukan atau merekam video tersebut dan dikirimkan ke MYD, maka dari itu ini disebut kelalaian dari si Gisela sendiri. Sementara Gisela tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan tengah menjemput keluarganya yang baru pulang dari Bali. Rencananya penyidik pun akan memeriksa Gisela pada hari Jumat 8 Januari 2021 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.